Yang pemerintah sebuah rekor megatransfer pemain sepak bola dunia telah terpecahkan. Klub sepak bola Perancis, Pahit Saint-Germain. Ini bahasa Perancisnya kurang lebih kayak gitu ya. Diberitakan mengeluarkan uang 222 juta euro atau sekitar 3,5 triliun rupiah untuk memboyong Neymar dari klub Barcelona. Kira-kira bila dikonversikan ke dalam kehidupan sehari-hari, uang sebanyak itu bisa digunakan untuk apa aja ya? Ini deh informasinya. Biaya transfer Neymar dari Barcelona ke klub Perancis PSG membuat netizen seluruh dunia terperangah. Bagaimana tidak, kepindahan Neymar ini menelan biaya 220 juta euro atau setara dengan 3,5 triliun rupiah. Bila kita konversikan ke barang sehari-hari, nilai 3,5 triliun rupiah untuk membeli jasa seorang pemain ini terlihat semakin fantastis. Misalnya, dengan uang sebanyak ini, Anda dapat membeli 2,3 miliar bungkus mie instan. Jika Anda malas memasak dengan uang itu, Anda juga bisa membeli 230 juta mangkok bakso. Bila dikonversikan untuk membeli mobil, dengan uang 3,5 triliun, Anda bisa membeli 16 ribu unit Toyota Avanza atau mobil sejenis. Untuk kebutuhan sehari-hari, Anda bisa membeli 291 juta kilogram beras dengan uang itu. Dan yang terakhir, bagi Anda penggila teknologi, dengan nilai transfer Neymar ini, Anda bisa membeli 270 ribu unit iPhone. Yang lebih konyol lagi, untuk mencapai uang tabungan senilai biaya transfer Neymar ini, Anda harus menabung sebanyak 13,3 juta rupiah setiap harinya, selama 718 tahun.